Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mendownload, menginstall, dan lakukan uninstall driver Realtek ASIO. Langsung saja, pada mesin pencari, kalian ketikkan Realtek ASIO Download Enter. Di sini, kalian pergi ke Website Microsoft Update Catalog. Selanjutnya, di sini kalian bisa memilih download yang manapun itu. Selanjutnya, kalian pilih filenya. Hanya seperti ini saja. Sekarang di sini, saya sudah memiliki driver Realtek ASIO yang sebelumnya pernah di install. Tentu saja, saya tidak akan menjalankannya karena bisa mempengaruhi suara perekaman. Sekarang di sini, kita akan melakukan extract. Ini adalah filenya. Kalian klik kanan. Pilih aplikasi apapun yang kalian gunakan. Dan kalian pilih extract to. Hanya seperti ini saja. Ini adalah filenya. Filenya. Sekarang untuk melakukan uninstall Realtek ASIO yang sebelumnya. Caranya adalah, di sini kalian bisa pergi ke GitHub. Kalian pergi ke GitHub AC to Use Installer for Realtek ASIO Libraries. Selanjutnya di sini, kalian bisa mengklik Realtek ASIO Installer. Dan kalian pilih. Selanjutnya di sini, pada bagian bawah, kalian akan menemukan cara untuk melakukan uninstall. Tetapi sebelum itu, di bagian atas, kalian harus menaruh file yang sebelumnya kita download ke dalam folder Realtek ASIO. File yang ini, yang baru saja kita download, kalian bisa memindahkannya ke sini. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya adalah, sekarang untuk melakukan uninstall Realtek ASIO sebelumnya, kalian harus membuka CMD di sini. Yaitu Installer Realtek ASIO. Caranya adalah, kalian bisa klik kanan dan Open in Terminal. Selanjutnya, kalian copy paste, nama file di sini, jangan lupa .exe dan u. Di sini terdapat keterangan, komen untuk file Realtek ASIO tidak ditemukan. Kalian bisa mengetikkan titik garis miring seperti ini, baru nama file. Selanjutnya diikuti dengan spasi garis miring U, enter. Selanjutnya di sini, kalian pilih Yes. Maka Realtek ASIO sudah di-uninstall. Sudah tidak ada. Sekarang, untuk melakukan instalasi driver Realtek ASIO kembali, kalian bisa menggunakan keyboard. Kalian tekan tombol panah ke atas, maka perintah yang sebelumnya akan ditampilkan. Selanjutnya, U ini kalian ganti menjadi R. Seperti ini. Tetapi bagaimana jika kalian menjalankannya secara langsung, juga bisa. Sekarang, kita lihat di sini, Realtek ASIO sudah terinstall. Seperti itu saja. Sekarang, kita jalankan Realtek ASIO di sini. Kalian akan menampilkan Control Panel. Tentu saja jika kalian memiliki driver audio untuk motherboard kalian, kalian bisa memeriksanya kembali. Kalian pergi ke foldernya. Di sini kalian akan menemukan folder ASIO. Folder ini sama jika kalian menjalankannya. Seperti ini. Akan terdapat keterangan, instalasi Realtek ASIO gagal. Halo. Kita kembali lakukan uninstall. Tidak bisa, lakukan uninstall. Kita close. Jadi, aplikasi yang menggunakan Realtek ASIO kalian close. Sekarang, kita akan menggunakan Realtek ASIO pada driver. Sudah terinstall. Hanya seperti ini saja. Bedanya adalah memiliki icon. Kembali kita lakukan uninstall. Jangan lupa kalian close aplikasinya. Dan kembali kita lakukan instalasi. Hanya seperti ini saja. Kita sudahi pejaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.